Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman teman Oke hari ini babel lagi main di balai kota Tanggerang Selatannya Ini kantor wali kota Ibu Airin Kebetulan sekalian olahraga Nah ada salah satu sisi menarik di balai kota ini ya Ya ini masjid ya Masjid balai kota Nah itu kan ada menaranya nih Menara masjidnya unik ya Biasanya kan Apa Yang umum lah ya Kalau sepintas babel ngeliat menara itu Kayak di bandara-bandara gitu Nanti babel akan kesana Ya seperti apa masjidnya Walaupun memang sepertinya belum Jadi total ya Masih belum Tapi sudah digunain Tapi secara Keseluruhan Masih ada yang belum Masih proses pembangunan lah ya Katakanlah seperti itu Nah ini babel berada di depan Balai kotanya persis Tuh Oke Babel akan menuju Ke arah masjid ya Ke arah sebelah sana Oke Babel menuju masjid Tuh menaranya Kelihatan ya Manaro Menara Babel jalan Kalau dulu kantornya ini di Kecematan Pamulang itu ya Yang deket Bundaran Pam Itu kantor wali kota Tangga Selatan Sekarang udah pindah disini Nah ini masjidnya ya Babel akan Coba lihat Ya Belum ini sih ya Apa Belum sempurna lah Maksudnya masih Ada yang harus Dibangun Kayak ini nih Paping-paping ini Ini kan belum Taman ya Untuk taman Ini juga Apa Tempat sampah Oh atasnya kering ya Masih Proses Nah coba Babel mau lihat pelangnya dulu Ini jalan raya Maruga Nah ini pelangnya Masjid Al It Al Itis Home Padaan pengelola masjid Jalan Maruga raya Nomor 1 ya Serua Ciputat Nah ini Menaranya nih Nah Oke Oke akan Berputar Ini Sepertinya Enggak keurus ya Babel juga Enggak tahu Ini baru pertama kali Kesini Ini sayang banget ya Ini sebenarnya Menara masjid Satu kesatuan Atau bukan ya Oh Sepertinya Aula kali ya Oh Oh Belum ya Masih Proses Pembangunan Kali ya Tuh Kesini juga Belum Coba Babel lihat Dari Jauh ya Oke lihat Dari Sisi Yang lebih jauh Tapi untuk melihat Menaranya Biar kelihatan Mungkin ini Masih Proses Pembebasan Lahan Juga Kali ya Nah ini Oke Ini masih Pembebasan Jadi masih Tahap Pengembangan Ini Ya Semoga Makin Keren Kota Tanggerang Selatan Ini Dan Masjidnya Jadi aktif Banyak Program-program Kalau Masjid Dulunya kan Masjid Agungnya Di sana Masjid Al Mujahidin Di Kantor Kecematan Pamulang Itu Karena Itu DKM Dulu Tanggerang Selatan Di situ Ya Begitu Pindah Berarti kan Ada dua Masjid Apakah Pengelolaannya Masjid Di sana Masih Dibiayain Maksudnya Ada Dari Tangsel Atau Khusus Ya sudah Mungkin Dari Kecamatan Ini Bisa Dikatakan Masjid Agungnya Masjid Agung Wilayah Tanggerang Selatan Katakanlah Seperti Itu Kayak Misalnya Di daerah Kota Mana Pastikan Ada Satu Masjid Agung Atau Masjid Besarnya Ini Masih Masih Itu Yang Seperti Bapek Katakan Sebelumnya Sepertinya Masih Proses Terus Penyempurnaan Tapi Ini Sudah Aktif Sudah Ada Jumah Karena Memang Sudah Bisa Digunakan Apalagi Para Pegawainya Misalnya Salat Duhur Atau Salat Asar Seperti Inilah Ya Adem Tinggal Pohon-pohonnya Dibanyakin Ini Di Garis Merah Nah Ini Masjidnya Coba Bapak Lihat Dari Pocok Itu Menaranya Sebelah Sana Menaranya Menaranya Mungkin Itu Aja Untuk Masjid Agung Tanggerang Selatan Babi Akan Balik Lagi Ke Tadi Tempat Awal Itu Depan Balai Kota Nih Babi Hanya Memang Ingin Melihat Masjid Agung Ya Karena Dulu Waktu Masjid Di Pamulang Itu Di Kecamatan Tapi Sering Datang Ke Masjid Al-Mujahid Ini Tuh Ya Bersama Anak Lah Ya Ini Boleh Kotanya Lagi Putar Lagi Coba Sebelah Sini Masjid Piyo Biar Kelihatan Tuh Nah Itu Masjid 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 Kelihatan Oke Mungkin Itu Saja Sekilas Informasi Di Balai Kota Tanggerang Satan Dan Masjidnya Babi Tidak Masuk Pedalam Karena Lagi Era Begini Jadi Masa Pandemi Kecuali Kalau Lagi Misalnya Mau Sholat Jum Atau Sholat Duhur Atau Sholat Ashar Oke Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh